Salam selamat malam Saya tidak memperkenalkan diri nama saya Tapi saya sebut aja nama saya Ibu NN Saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak Saya sudah menikah lebih dari 20 tahun Dengan jarak saya dan suami terpau 7 tahun Uji Tuhan kami tinggal di salah satu kota Sebelumnya kami adalah ketika kami berumah tangga Kami berpindah-pindah tempat Sampai akhirnya kami tinggal di kota ini sudah 17 tahun Dan pada waktu awal kami tinggal di kota ini Kami betul-betul mengalami masa yang sukar Karena kami tidak mempunyai keluarga Atau mempunyai saudara Dengan 2 orang anak Maka kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tetapi pada waktu itu Saya berjualan kue untuk bisa makan Dan puji Tuhan Walaupun dengan berjualan kue tetapi masih tetap bisa makan Hingga pada suatu saat Suami mendapatkan pekerjaan Dan saya pun mendapatkan pekerjaan Kami masih menggabungkan gaji kami berdua Tetapi Dengan berjalannya waktu Suami mulai tidak mempercayai saya Karena tabungannya tidak ada Memang gaji kami waktu itu masih sama-sama sangat kecil Tetapi Saya tidak bisa menabung Bahkan uang itu habis Karena memang Saya sebagai anak pertama Saya tetap harus juga Membantu keluarga saya Walaupun jumlahnya kecil Dan adik saya waktu itu masih kuliah Jadi saya mengirim uang itu kepada mereka Dan Saya memang waktu itu Tidak bilang dengan suami Jadi ketika suami bertanya Berapa tabungannya Saya bilang tidak ada tabungan Suami marah Dan mulai sejak saat itu Suami tidak memberikan gajinya kepada saya Jadi itu sekitar 14 tahun Saya tidak tahu gajinya berapa Atau tidak diberikan kepada saya Jadi Selama Tidak diberikan gajinya Saya dengan gaji saya yang tidak seberapa itu Untuk menghidupi keluarga kami Jadi saya harus berusaha Bagaimana caranya Untuk kami tetap bisa hidup Dan makan Dan dengan bekerja apapun Saya lakukan Yang penting Saya bisa Mendapatkan uang untuk Belanja Untuk keperluan dapur Nah Karena suami tidak mempercayai saya Terus terang saya merasa tertekan Dan saya juga merasa sakit hati Saya Sering kali ketika kami bertengkar Selalu Saya bilang sama suami Saya tidak tahan dengan kamu Kita Pisah saja Saya kos saja Atau Saya nanti Minta dimutasikan Di tempat yang jauh Supaya tidak mengenal kamu lagi Anak-anak saya bawa Saya seperti itu Saya selalu mengatakan Seperti itu Dan suami Saya mencatat Ada enam kali Saya minta berpisah dengan dia Dan itu yang Menjadi salah satu hal Yang membuat dia Kecewa dan sakit hati Dengan saya Tetapi selain itu Karena orang tua saya Adalah paranormal Jadi kami Anak-anaknya semua Dikasih Seorang sahabat Supaya Kami tidak diganggu orang Atau Supaya kami tidak terkena bahaya Atau apa Seperti itu Jadi Orang tua saya memberikan sahabat Nah suatu malam Suami saya Bermimpi bahwa Saya itu berpacaran Dengan sahabat saya itu Dalam mimpinya Dan suami saya Merasa cemburu Dan dia Akhirnya Dia bilang Bahwa Dia Sayangnya sama saya Atau cintanya sama saya Itu Hanya 50% Saya tidak mengerti Apa yang harus saya lakukan Karena memang saya Tidak mengenal Dengan laki-laki Yang ada di dalam Mimpi suami saya itu Jadi ya Saya biarkan saja Saya tidak Memperdulikan itu lagi Nah Ketika Berjalan Waktu semakin Berjalan Dan saya memang Saya tidak Merasa bahwa Karena suami tidak memberikan gaji Dan saya juga merasa Dengan gaji saya itu cukup Untuk Saya hidup Saya sudah Tidak peduli lagi Dengan gajinya Saya Ya Ya saya biarkan saja Yang penting Saya membeli baju Beli baju sendiri Untuk anak-anak Kalau misalnya Anak-anak perlu dia beli apa-apa Saya belikan pakai uang saya Bahkan Saya mengirim Ke keluarga saya Ke adik saya Ke mama saya Atau ke Keluarga saya Saya tidak bilang Sama suami saya Dan ternyata Itu yang membuat Pemikiran suami saya Berbeda Ketika saya Tidak mau jujur Ketika saya Tidak mau mengatakan Bahwa Saya mengirim uang Ke adik saya Atau ke orang tua saya Itu ternyata Membuat dia sakit hati Dan ditambah lagi Dengan rasa sayangnya Saya ma saya Yang sudah Berkurang Dan rasa sakit hatinya Karena saya tidak Jujur dengan dia Itu tambah Menumpuk Keinginannya Untuk meninggalkan saya Dia Memang bilang Bahwa Apabila nanti dia pensiun Dia akan Pergi dari rumah Karena Dia berpikir Bahwa ketika nanti dia pensiun Saya tidak akan mengurus dia Saya tidak akan Ya Istilahnya Menolong dia Bagaimana Sebagai layaknya Seorang istri Saya akan membuang dia Itu yang dia pikirkan Jadi dia akan Meninggalkan saya Ketika dia sudah pensiun Dia bekerja saja Saya sudah memperlakukan Dia Atau mau meninggalkan dia Apalagi ketika dia pensiun Tidak punya penghasilan Walaupun saya bilang Loh Bapak bekerja pun Saya kan tidak tahu Gaji Bapak Jadi ya saya Tidak peduli Nah kemudian Pada waktu itu Pada suatu malam Dia bicara sama saya Bahwa Dia akan Pergi ke kampung Setelah Pensiun Dia akan Di sana Tinggal di sana Dan karena ini Sebentar lagi pensiun Masa-masa ini Dia Dalam cuti-cutinya Dia akan pulang ke kampung Untuk mempersiapkan Di kampung Dia akan membuat rumah Di sana Dia akan membuat usaha di sana Jadi Dia akan mempersiapkan Waktu itu Dia juga mengatakan Sama saya Bahwa ketika nanti Selama persiapan dia Di kampung Atau bahkan ketika Dia di kampung halamahnya Ketika ada Perempuan yang mau Mengurus dia Yang mau menjaga dia Yang mau Membantu dia Maka dia akan Menikah Dan saya Dipersilahkan Untuk mencari Laki-laki Yang Yang bisa Menikahi saya juga Pada waktu itu Saya terkejut Saya bingung Saya Tidak mengerti Saya harus berbuat apa Karena dia bilang Dia mau menikah lagi Dan dia bilang Kalau misalnya Kamu tidak mau Menjadi istri Yang ke Menjadi istri Kamu tetap menjadi istri saya Dan saya akan mencari Istri kedua Tetapi kalau kamu tidak mau Saya punya istri kedua Ya berarti Kita akan berpisah Kamu yang menceraikan saya Dan dia juga Minta kepada saya Supaya saya mencari Laki-laki lain Yang layak Untuk bisa menjadi Sandaran saya Dia bilang Dia sudah membagi Seluruh asetnya Walaupun tidak banyak Dia sudah bagi Mobilnya Rumahnya Kebun Itu untuk kami Semua untuk anak-anak Dan dia pulang Ke kampung halamannya Dengan uang pesangon Dan beberapa Uang tabungannya Jadi semua Uang tabungan Dan pesangon Akan dia bawa semua Dan saya ditinggal dengan anak-anak Dengan aset-aset yang ada Saya sangat terkejut Memang Waktu itu Dia pernah bilang Sama saya Bahwa dia Akan ikut Salah satu Aplikasi yang ada Di HP Yaitu aplikasi Yang Menyanyi Dia akan Menyanyi disitu Untuk mencari teman Supaya Tersalurkan hobinya Dan dia juga Tidak akan Merasa kesepian Dan ternyata Di dalam Menyanyinya Tersebut Dia berkenalan Dengan Perempuan yang Mengagumi dia Mengagumi suaranya Dan dari situ Mereka Curhat-curhatan Mencurahkan isi hatinya Suami mengatakan Bahwa dia tidak Tidak Sayang lagi sama saya Dan dia mau meninggalkan saya Dan perempuan Yang Dikenalnya itu juga Mengatakan bahwa Dia akan meninggalkan Suami dan anak-anaknya Karena memang Dia tidak tahan Dengan suaminya Yang tidak baik Seperti itu Akhirnya Mereka saling jatuh cinta Dan Mereka memulai Hubungan mereka Saya Sebenarnya Sudah curiga Tetapi Suami selalu Mengatakan bahwa Perempuan itu Tidak ada disini Perempuan itu Jauh Kampungnya Jadi Ya sudah Saya pikir Kalau cuma lewat HP Mungkin itu Tidak akan terjadi Pertemuan Atau itu Hanya Percintaan Yang di dunia Maya Oke Jadi saya Tidak apa-apa Tetapi Dua bulan Dalam Jangka waktu Dua bulan Di masalah kami itu Ternyata Saya baru Tahu bahwa Perempuan itu Dikirimin uang Dan perempuan itu Meninggalkan Suaminya Dan dia Tinggal dengan kami Tinggal dengan Di dekat kami Tinggal di Di kos-kosan Yang dekat dengan saya Tetapi saya tidak tahu Kalau dia ada disitu Tapi selama Dua bulan itu Suami saya memang Betul-betul Sangat tidak baik Dengan saya Bahkan semua Kata-katanya Omongannya itu Begitu menyakiti saya Sehingga Saya itu Rasanya juga Sudahlah Kita Mungkin saya Lebih baik Bisa saja Saya bisa kok Hidup sendiri Tetapi Saya juga Selalu mendengar Kotbah Saya diingatkan juga Dengan adik saya Bahwa Tuhan itu Sangat membenci Perceraian Perceraian itu Tidak diperbolehkan Jadi Saya tapi tidak tahu Saya harus berbuat apa Sementara suami itu Sikapnya sudah Sangat jahat Dengan saya Semua apa yang Saya lakukan Salah Jadi pada waktu itu Saya mulai mencari Video di Youtube Saya mencari Kotbah-kotbah Dari pendeta-pendeta Hamba-hamba Tuhan Tentang mungkin Kesaksian-kesaksian Dari ibu-ibu Yang mengalami Seperti saya Jadi pada waktu itu Saya menemukan Beberapa kesaksian Dari ibu-ibu Yang mengatakan Bahwa Saya dibimbing Sama ibu Eli Saya berusaha Mencari Siapa itu Ibu Eli Jadi saya di Instagramnya Di Facebooknya Dan disitu Saya menemukan Nomor Ibu Debbie Sama ibu Denny Dan saya mencoba Menghubungi Beliau berdua Dan salah satu Kalau tidak salah Ibu Debbie Yang akhirnya Nelfon saya Dan memberikan Nomor HP ibu Eli Dan mulai dari situ Kami berhubungan Jadi saya dimasukkan Di dalam grup Debbie Victoria Disitu saya mulai Dikuatkan Dengan Bisutulibuta Dengan firman Tuhan Yang setiap hari Menguatkan Saya mulai Saya lebih kuat Dari situ Dan saya Ibu Eli juga Mengatakan Saya harus berserah Menyerahkan Seluruhnya Kepada Tuhan Saya mulai menyerahkan Saya mulai mengampuni Suami saya Saya mulai Menyerahkan Dan berdoa Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Saya tidak tahu lagi Jam berapapun Saya bangun Saya berdoa Dan Disitu saya mulai tenang Ketika saya Sungguh-sungguh Menyerahkan Kepada Tuhan Mulai ada Hal-hal yang baru Yang Tuhan berikan Sesuatu Yang menjadi Yang terus Membela saya Dari keluarga saya Dari keluarga suami Hal-hal yang menguatkan saya Yang membuat saya Bisa teguh Untuk saya Tetap berusaha Jangan sampai kami bercerai Walaupun ada keinginan saya Sempat Saya datang ke pengadilan Dan menemui teman saya Untuk saya bercerai Tetapi Itu tidak Saya lakukan akhirnya Dan saya berdoa saja Berdoa saja Dan puji Tuhan Sudara yang kasih dalam Tuhan Pada waktu itu Saya mengambil keputusan Untuk berpuasa tujuh hari Ketika suami Pergi untuk cuti Selama dua belas hari Saya Ambil puasa tujuh hari Pada Saat saya puasa Yang ketiga hari Suami saya pulang Sudara Tetapi Dia tidak mau Menegur saya Dia tidak mau Memperdulikan saya Saya juga Tidak peduli Yang penting saya Cuma berdoa Dan menyerahkan sama Tuhan Tetapi pada Puasa saya Yang keenam hari Suami saya Datang kepada saya Sujud kepada saya Mohon ampun Kepada saya Bahkan Dia mau bunuh diri Dia menyerahkan semua Asetnya Anak-anaknya Dia mau tinggalkan semuanya Uangnya Deposito Apa semua Dia tinggalkan semua Dia serahkan sama saya Dia mau bunuh diri Sudara kasih dalam Tuhan Pada waktu itu Sebelum Saya berpuasa Pada hari minggu Ketika saya ke gereja Perjamuan kasih Saya menerima roti Yang disitu Ada ayat firman Tuhannya Di Markus 5 Ayat 36 Isinya Jangan takut Percaya saja Itu saya imani Sungguh-sungguh Jangan takut Percaya saja Saya percaya Bahwa suami saya Tidak akan menikah Dengan perempuan itu Walaupun Mereka sudah Merencanakan semuanya Dia akan menikah Di kampung Suami Atau di kampung Perempuan itu Tetapi Puji Tuhan Di hari yang ketiga Suami saya pulang Dan di hari yang keenam Suami saya Mohon maaf Dengan saya Dan mohon ampun Dengan Tuhan Dan akhirnya Kami berdua Mulailah Saya juga memaafkan Dia seperti di dalam Firman Tuhan Yang harus Mengampuni Mengampuni Saya mengampuni Dia Dan saya berusaha Untuk menerima Suami Saya bilang bahwa Masa lalu Memang Setiap kita memiliki Masa lalu Dan kita tidak bisa Merubah masa lalu Tetapi Baiklah ayo Kita mulai Bersama-sama Dan kami sekarang Terjadi pemulihan Di dalam keluarga kami Kami mulai Melakukan Mesbah doa Malam hari Kami mulai Melakukan hal-hal Yang sebelumnya Mungkin tidak pernah Kami lakukan Dan kami berusaha Untuk saling mempercayai Apapun Masalah kami Apapun Masalah keuangan Atau apapun Masalah yang berhubungan Dengan kami berdua Atau dengan anak-anak Kami bicarakan berdua Kami bicarakan bersama-sama Dan saya sangat bersyukur Tuhan Sudah menolong kami Saya yakin bahwa Tuhan selalu Memberkati kita semuanya Terima kasih Selanjutnya kita akan Sama-sama Mendengar Sharing firman Tuhan Dari Ibu Gembala Ibu Evangelis Eli Kurniawati Tuhan Yesus memberkati Kita semua Haleluya Ya Yuk Suaranya bagus Suran Ya suaranya Yuk kita berdoa ya Bapak Terima kasih Buat malam ini Kami mengucap syukur Buat kesaksian Yang Tuhan Sudah kami Dengar Tuhan Kami percaya Kesaksian ini Akan membukakan Mata rohani kami Bahwa selama kami Setia kepada Tuhan Kami mau belajar Hidup diubahkan Tuhan Segala perkara Tuhan dapat kami Tanggung di dalam Tuhan Karena ketika kami Terhubung Kami tetap hidup Melekat kepada Tuhan Kami tetap percaya Bahwa hidup kami Pasti mampu Tuhan Terima kasih Bapak Kalau sebentar Hambamu mau menyampaikan Sebagian isi Hatimu Biarlah engkau Mengurapi Bibir lidah Hambamu Lawat setiap kami Yang bergabung Malam ini Dan semua kemuliaan Kembali kepada Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yang percaya Berkata Amin Shalom semuanya Tetap Suka cita Tetap semangat Kita mendengar Kesaksian Wow Luar biasa ya Jadi Saya sendiri juga Hari-hari ini Ada banyak orang Yang direct Metsis Ke saya Selalu berkata Bu Eli Saya tidak kenal Saya tidak terlalu Kenal juga Mereka berkata Saya mau Setiap kesaksian Walaupun saya Tidak mengenal Bu Eli Secara dekat Tapi lewat Kotbah-kotbah Ibu itu Membuat hidup Rumah tangga saya Keuangan saya Dipulihkan Ya Saudara percaya Kalau dengar Kesaksian Bu NN tadi Ketika hidupnya Ya Benar-benar Mau melakukan Perubahan hidup Lewat firman Yang didengar Hidupnya Mau benar-benar Hari ini Terkonek Dengan sumber Kebenaran Apa sih Yang tidak bisa Tuhan pulihkan Kalau hidup kita Benar-benar Hari ini Terkonek Seringkali Saudara dan saya Saat menghadapi Masa-masa Yang tersulit Saudara Diskonek Sama Tuhan Akibatnya Apa kalau Diskonek Ya Puter-puter Pusing Tujuh keliling Tapi tidak ada Jalan keluar Hari ini Percayalah Malam ini Dulu saya Waktu ngalami Proses Makanya Tuhan itu Bentuk Pribadi Demi Pribadi Saya dulu Jujur Ini Satu Pengakuan Yang mungkin Tiba-tiba Tuhan ingatkan Ya mungkin Ini juga Banyak Dilakukan Saudara Semua Yang tergabung Malam ini Dulu Waktu Suami saya Awal Seminggu Karena hidup Saya Tidak terlalu Terhubung Dengan Tuhan Saya Berpikir Karena saya Tidak kerja Saya punya Anak Tiga Suami Saya Selinggu Apa yang Saya Lakukan Saudara Jujur Ya Saya Itu Suka Ngambili Uang Di Dompet Suami Saya Ya Saya Pikir Itu Kan Tidak Apa Tuhan Itu Kan Dua Tabungan Saya Saya Pikir Itu Uang Suami Saya Sendiri Saya Ambil Saudara Tidak Banyak Karena Kalau Banyak Nanti Ketahuan Jadi Kalau Banyak Itu Nanti Ketahuan Saudara Ya Jadi Singkat Cerita Saya Itu Ambilin Uang Bikit Gagang Gagang Terus Saya Pikir Gini Tuhan Tidak Apa Tidak 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 Tapi Ketika Semakin Hidup Saya Semakin Terkonek Sama Tuhan Semakin Hidup Saya Belajar Akan Firman Itu Satu Langkah Yang Saya Ambil Itu Adalah Satu Peringatan Ketika Itu Saya Mulai Pekah Dengan Apa Yang Membuat Saya Berkat Tuhan Berkata Gini Ini Dosa Apapun Yang Kamu Ambil Itu Namanya Curi Kamu Tidak Boleh Seperti Ini Walaupun Itu Memang Uang Suamimu Sendiri Untuk Kamu Pikir Masa Depanmu Bukankah Masa Depanmu Ada Di Tanganku Anak Anakmu Ada Di Tanganku Kenapa Engkau Mesti Takut Hanya Karena Takut Engkau Melakukan Perbuatan Dosa Engkau Harusnya Kan Kita Semua Harus Lebih Takut Akan Tuhan Pertanyaannya Semakin Hidup Saya Hari Itu Tuhan Bilang Gini Kamu Takut Akan Tuhan Atau Kamu Mau Hari Ini Takut Akan Masa Depanmu Kalau Kamu Takut Akan Masa Depanmu Kamu Kompromi Dengan Dosa Dari Situ Saya Mulai Bertobat Saudara Saya Mulai Meninggalkan Kebiasaan Saya Yang Menurut Saya Pembenaran Diri Tidak Apa Tapi Itu Tetap Bersalah Jadi Kalau Ada Yang Melakukan Seperti Saya Bertobat Hidup Saudara Dan Saya Bukan Ditentukan Dari Uang Yang Diambil Setiap Hari Dari Kantong Dompet Suamimu Tapi Hidup Saudara Dan Saya Ditentukan Dari Sumber Di Atas Segala Sumber Ketika Hidup Terkonek Terhubung Dengan Sumbernya Kalau Kita Terhubung Dengan Sumbernya Dan Kita Dengar Dengaran Akan Sumbernya Saudara Percaya Hidup Saudara Pasti Dipelihara Saya Seringkan Kesaksian Suatu Kali Saya Tidak Pernah Menyadari Bahwa Dengan Perbuatan Saya Yang Mulai Saya Ubah Saya Mulai Buang Kebiasaan Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Termasuk Saudara Waktu Suami Saya Jatuh Di Dalam Dosa Saya Ini Orangnya Jujur Dulu Tanya Mama Saya Saya Ini Orang Yang Pelit Kikir Kalau Sama Uang Itu Hitungannya Itu Makanya Mama Saya Sering Bilang Gini Aduh Untung Bu Eli Ini Kenal Tuhan Kalau Tidak Kenal Tuhan Pelitnya Minta Ampun Otak Saya Ini Tiap Bangun Tidur Selalu Mikirnya Uang Saya Berapa Jadi Kalau Mau Keluar Uang Itu Susah Tapi Masuknya Gampang Suami Saya Sering Ngomong Kamu Ini Jadi Manusia Kalau Uang Sudah Masuk Di Kamu Susah Mau Keluar Suami Saya Sering Seperti Itu Tapi Buat Saya Saya Pikir Ya Sudah Itu Bukan Sesuatu Masalah Saya Pikir Simpan Uang Kan Baik Tapi Ternyata Ketika Saya Ngalami Proses Tuhan Proses Hidup Saya Saudara Tahu Apa Yang Terjadi Ketika Suami Saya Jatuh Dalam Selingkuh Saya Diperhadapkan Dengan Banyak Kenyataan Kenyataan Dimana Banyak Pengeluaran Yang Begitu Besar Saya Melihat Ada Kebocoran Karena Saya Kepo Saya Lihat Terkening Saya Cek Cek Waduh Tuhan Transform Berhasilnya Besar Tuhan Itu Membuat Saya Stres Depresi Saudara Pada Waktu Saya Stres Keliling Puter Otak Dimana Tuhan Bisa Mendapatkan Uang Lebih Mulai Puter Otak Katanya Ambil Uang Didompek Suami Tidak Boleh Dosa Ya Bertobat Ya Kemudian Habis itu Puter Otak Caranya Dapat Uang Gimana Saya Mulai Puter Otak Dengan Kekuatan Saya Sendiri Saya Mulai Laporan Saya Beli Ini Beli Ini Jadi Tiap Hari Capek Bangun Tidur Capek Nanti Siang Laporan Beli Apalagi Supaya Uang Transfer Berhasil Kerekening Saya Saya Pikir Itu Tidak Dosa Juga Tapi Ketika Saya Melakukan Seperti Itu Tuhan Tetap Berkata Suatu Kali Tuhan Tekor Hidup Saya Dan Saya Bertobat Tuhan Bila Gini Buat Hidup Saya Eli Kalau Kamu Fokus Terus Dengan Yang Hilang Kamu Tidak Akan Mendapat Pengembalian Yang Hilang Kamu Terus Lihat Rekening Kamu Terus Lihat Kehidupan Wanita Itu Dan Dia Bisa Membuat Hatimu Panas Karena Iblis Tau Kelemahan Karena Kamu Pelit Karena Kamu Ini Pikirannya Cuman Uang Uang Dari Dulu Kamu Selalu Mikirkan Uang Yang Keluar Berapa Makanya Iblis Tau Kelemahan Makin Kamu Fokus Dengan Besarnya Uang Yang Hilang Kamu Tidak Kamu Ikhlas Makin Kamu Rela Dan Kamu Fokus Apa Yang Hilang Di Tanganku Kalau Itu Memang Hakmu Aku Pasti Kembalikan Kamu Mau Percaya Hari Ini Belum Melihat Tapi Kamu Percaya Tidak Dengan Apa Setiap Kata Yang Aku Ucapkan Waktu Itu Ketika Hidup Saya Mulai Asal Mulai Saya Tidak Bisa Terima Saya Stres Mucing Tujuh Keliling Tapi Semakin Hidup Saya Terkonek Dengan Tuhan Saya Mulai Bangun Hubungan Dan Saya Mulai Dekat Intim Sama Tuhan Saya Mulai Belajar Untuk Mengikhlaskan Jadi Hari Itu Saya Mulai Bangun Ketenangan Dan Saya Mulai Hari Itu Tuhan Bila Gini Jangan Putar Otak Untuk Mendapatkan transferan Dengan Kebohongan Hari Itu Tuhan Ingatkan Hidup Saya Kamu Dapat Transferan Cuman Sebesar Kebohongan Misalnya Sejuta Dua Juta Tapi Aku Tuhan Alamu Sanggup Memenuhi Kebutuhan Menurut Kekayaanku Yang Lebih Dari Satu Juta Dua Juta Hari Itu Saya Mulai Merubah Hidup Saya Saudara Tahu Makin Saya Ikhlas Sekian Lama Proses Beberapa Tahun Yang Lalu Suatu Kali Ketika Saya Cek Semua Yang Hilang Saya Bila Tuhan Saya Lihat Apa Yang Tuhan Berikan Buat Hidup Saya Dengan Berkat Walaupun Saya Tidak Kerja Tuhan Kasih Saya Berkat Suatu Kali Ketika Saya Merenungkan Semua Ini Tuhan Bila Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Rekening Nominal Ini Salah Satunya Apa Tuhan Bilang Itu Karena Engkau Sudah Menabur Di Masa Masa Lalu Setiap Rupiah Yang Diambil Oleh Wanita Itu Dan Engkau Tidak Lagi Memusingkan Dan Tidak Fokus Engkau Tahu Hari Ini Kenapa Rekening Bernilai Berkat Yang Aku Berikan Itu Nilainya Membuat Engkau Kaget Karena Itu Salah Satu Sudah Aku Perhitungkan Dari Besarnya Yang Hilang Di Masa Lalu Aku Tuhan Allah Yang Tidak Pernah Lupa Akan Setiap Janjiku Di Tahun Tahun Awal Ketika Aku Tegor Hidupmu Dan Hidupmu Berubah Dan Itu Yang Aku Genapi Saudara Tau Saya Sampai Kaget Saya Sudah Lupa Saudara Karena Ketika Hidup Saya Mulai Terhubung Saya Sudah Mulai Mikir Dengan Materi Materi Hidup Saya Mulai Mikir Bagaimana Hidup Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Supaya Dengan Perbuatan Saya Memuliakan Nama Tuhan Dan Pada Waktu Itu Terjadi Saya Mulai Berkata Tuhan Luar Biasa Saya Lupa Tapi Tuhan Tidak Pernah Lupa Dengan Janjinya Sedikit Rupiah Seberapapun Besarnya Yang Hilang Sedikitpun Dia Tidak Pernah Lupa Dan Tidak Pernah Berhutang Itu Sebabnya Yuk Hari Ini kota Saya Tentang Terhubung Kita Baca Dulu Yesaya 31 Bagaimana Kalau orang Terhubung Dengan Tuhan Baca Dulu Yesaya 31 Ayat 1 Dan 2 Yuk Hari Ini Tidak Ada Yang Bisa Anda Kalau Dengar Kesaksian Ibu NN Ketika Hidupnya Benar Benar Mengandalkan Tuhan Apa Yang Tidak Mungkin Apa Yang Terlihat Rasanya Hidupnya Sepertinya Gagal Tapi Tuhan Sanggup Saudara Percaya Hari Ini Tuhan Pasti Sanggup Yuk Baca Yesaya 31 Ayat 1 Dan 2 Celakalah Orang Orang Yang Pergi Ke Mesir Minta Pertolongan Yang Mengandalkan Kuda Yang Percaya Kepada Keretanya Yang Begitu Banyak Ini Perkara-perkara Duniawi Saudara Kereta Kuda Dan Kepada Pasukan Berkuda Yang Begitu Besar Jumlanya Tetapi Tidak Memandang Kepada Yang Maha Kudus Ala Israel Dan Tidak Mencari Tuhan Hari Ini Pastikan Setiap Kehidupan Saudara Dan Saya Tetap Hari Ini Pandang Tuhan Di Atas Segala Galanya Kalau Satu Langkah Yang Saudara Ambil Sampai Hari Ini Itu Tidak Mendatangkan Damai Sejahtera Dan Berulang Kali Firman Itu Menegur Hidup Dan Berulang Kali Tuhan Berkata Jangan Kau Lakukan Kalaupun Hidup Ini Terlihat Konyol Saya Jujur Waktu Saya Melihat Transforan Yang Dilakukan Suami Saya Dengan Dengan Apa Yang Dia Lakukan Itu Membuat Saya Sepertinya Saya Bilang Gini Tuhan Kalau Saya Relah Apa Tidak Habis Tuhan Bagian Saya Sama Anak Konyol Tuhan Orang Dunia Orang Sekitar Saya Itu Sudah Mulai Bilang Gini Eli Kamu Juga Harus Cerdik Seperti Ular Kamu Mau Diam Dengan Uang Kamu Tidak Kerja Loh Eli Orang Wanita Itu Lihai Pinter Hati Hati Kalau Sudah Buta Semua Diberikan Kamu Sama Tiga Anak Kamu Jadi Apa Itu Suara Suara Yang Datang Atas Hidup Saya Jelas Saya Bila Konyol Tuhan Kalau Tuhan Suruh Saya Terus Diam Dengan Melihat Seperti Ini Kelihatannya Konyol Tapi Ketika Hidup Saya Mulai Terkonek Tuhan Itu Jelas Memberikan Pilihan Dalam Hidup Saya Kamu Mau Tunduk Sama Perintahku Atau Kamu Mau Tunduk Dengan Apa Yang Orang Lain Katakan Kamu Mau Dengar Apa Yang Aku Janjikan Atau Kamu Mau Dengar Apa Kata Orang Apa Kata Pemikiran Banyak Orang Dan Pengalaman Banyak Orang Mana Yang Kamu Pilih Tunduk Keliatannya Konyol Tapi Ada Aku Tunduk Keliatannya Kamu Bisa Menjara Dengan Berbagai Macam Ide Transfer Ini Kamu Bohong Dan Bohong Tapi Itu Bukan Caraku Itu Tidak Berkenan Di Hadapanku Kamu Mau Pilih Yang Mana Saudara Lihat Ayat 2 Kita Baca Sama Sama Akan Tetapi Dia Yang Bijaksana Malam Ini Tuhan Yang Bijaksana Itu Berpihak Kepada Orang Benar Walaupun Hakmu Dicuri Orang Walaupun Keliatannya Engkau Menjadi Pelaku Firman Itu Konyol Keliatannya Bodoh Di Mata Dunia Tapi Saudara Dan Saya Malam Ini Percayalah Tuhan Yang Bijaksana Yang Adil Itu Menyertai Setiap Langkah Orang Benar Ketika Saudara Dan Saya Ambil Keputusan Terkonek Terhubung Dengan Sumbernya Dan Saudara Berkata Gini Apapun Yang Dilakukan Yang Dikatakan Sumbernya Aku Tetap Memilih Taat Walaupun Keliatannya Saya Konyol Menyerahkan Harta Saya Kepada Orang Yang Mau Merusak Menghancurkan Hubat Tanda Saya Itu Saya Lakukan Saudara Yuk Lihat Duanya Akan Tetapi Dia Yang Bijaksana Akan Mendatangkan Malapetaka Dan Ini Yang Luar Biasa Tidak Akan Menarik Firmannya Ia Akan Bangkit Melawan Kaum Penjahat Dan Melawan Balaban Tuan Orang Orang Lali Percayalah Firman Ini Untuk Saudara Dan Saya Kalau Hari ini Hidup kita Terkonek Dan Kita Mau Tunduk Kepada Apa Yang Tuhan Mau Saudara Dan Saya Pasti Luput Dari Malapetaka Firmannya Itu Pasti Tergenapi Tidak Ada Satupun Dari Firmanku Yang Aku Tunda Tunda Semua Yang Aku Firmankan Akan Aku Lakukan Di Muka Bumi Sempurna Dan Segera Itu Akan Dilakukan Dan Yang Ketiga Tuhan Itu Pasti Melakukan Pembelaannya Buat Orang Yang Hari-hari Ini Terkonek Terhubung Hidupnya Selalu Berkata Aku Siap Dengarkan Aku Siap Ikuti Jalannya Tuhan Kalau Saudara Percaya Firman Ini Tergenapi Tuhan Yang Bijaksana Dia Akan Meluputkan Dari Setiap Kerugian Orang Benar Rupiamu Boleh Dicuri Uang Berkat Boleh Dicuri Kasih Cinta Suamimu Cinta Pasangan Hidup Boleh Dicuri Saudara Tanpa Perlu Melakukan Apapun Menurut Pemikiran Saudara Khususnya Ibu-Ibu Jangan Lagi Mau Melabrak Pelakor Ingat Tidak Usah Panas Hati Dengan Orang Jahat Karena Orang Jahat Sudah Punya Satu Taburan Sendiri Yang Suatu Kali Dia Pasti Tungai Saudara Tanpa Perlu Balas Tanpa Perlu Labrak Kebenaran Firman Apa Yang Dia Tabur Dia Pasti Dan Orang Berdosa Pasti Dikejar Oleh Malapetaka Siapapun Yang Hari Ini Membuat Hidup Susah Tetaplah Saudara Dan Saya Berdirilah Teguh Sebagai Orang Yang Benar Yang Hidupnya Setiap Hari Terkonek Dengan Sumbernya Kalau Hidupmu Terkonek Seperti Bu NN Dia Akan Belajar Dia Dengar Dengaran Terimak Suara Tuhan Walaupun Dia Tahu Wanita Yang Mengambil Suaminya Mencuri Cinta Suaminya Ada Di Sekitar Dia Tapi Dia Tidak Perlu Melakukan Hal Yang Bodoh Karena Dia Tahu Bahwa Allah Yang Bijaksana Itu Hari Ini Pasti Melupukan Dari Malapetaka Dia Pasti Akan Menggenapi Firmannya Dan Dia Pasti Membela Saudara Dan Saya Mengalahkan Setiap Masalah Dan Musuh Yuk Kita Lihat Firmannya Apa Yang Digenapi Pada Saat Saudara Terkonek Hidupmu Memilih Jalan Tuhan Sakit Bu Eli Sakit Sakit Siapa Yang Tidak Sakit Ikut Jalan Tuhan Itu Sempit Sesak Pikul Salib Sakit Luar Biasa Bohong Kalau Orang Bisa Bersaksi Ikut Tuhan Jalannya Nikmat Luar Biasa Sakit Tapi Hasilnya Yang Luar Biasa Jalannya Jujur Sakit Luar Biasa Saudara Yuk Kita Baca Amsal 8 Kita akan Bahas Tiga Hal Saudara Amsal 8 Ayat 32 Dan 35 Amsal 8 Ayat 32 Dan 35 Yuk Kita Baca Oleh Oleh Sebab Itu Hai Anak Anak Dengarkanlah Aku Karena Berbahagialah Mereka Yang Memelihara Jalan Jalanku Karena Siapa Mendapatkan Aku Akan Mendapatkan Hidup Wow Ya Saudara Dan Saya Mendapatkan Tuhan Akan Mendapatkan Hidup Dan Tuhan Berkenan Akan Dia Hari Ini Percayalah Kita Semua Yang Hidup Terkonek Dengan Sumbernya Pasti Saudara Dan Saya Akan Setiap Waktu Akan Hidup Di Dalam Jalan Jalannya Tuhan Lepas Hari Ini Engkau Sudah Taat Tapi Jalan Hidup Makin Rumit Jalan Hidup Muh Hutang Makin Tambah Besar Mungkin Hari Ini Engkau Ngalami Jalan Yang Tertutup Tembok Tebal Mungkin Hari Ini Engkau Menghadapi PHK Usaha Tambah Sepi Sepi Pasangan Hidupmu Semakin Muak Jijik Dengan Hidupmu Itu pun Tidak Akan Menjadi Masalah Buat Tuhan Yang Bijaksana Ketika Saudara Dan Saya Malam Ini Saudara Berkata Tuhan Aku Siap Punya Mental Pemenang Aku Siap Menjalani Jalan Jalan Tuhan Aku Tidak Akan Memilih Jalan Dunia Yang Memang Terlihat Nikmat Tapi Ujung Ujungnya Tidak Jelas Saudara Jalan Tuhan Itu Terlihat Berliku Tapi Ujungnya Jelas Saudara Akan Ketemu Yang Namanya Kebenaran Kehidupan Kemuliaan Keselamatan Itulah Jalan Tuhan Yuk Kita Lihat Tiga Hal Jadi Hari Bagaimana Saudara Dan Saya Kalau Hidup Yang Terhubung Dengan Tuhan Maka Tiga Hal Yang Saudara Akan Nikmati Yaitu Mendapat Kebahagiaan Saudara Dan Saya Akan Mendapatkan Hidup Dan Yang Ketiga Saudara Dan Saya Mendapat Perkenanan Tuhan Hari Ini Siapa Yang Mau Hidup Dalam Jalan Tuhan Tiga Hal Ini Akan Saudara Dan Saya Nikmati Itu Dasyat Apa Si Yang Mau Saudara Kejar Hari Ini Nikmat Sesaat Tapi Saudara Dengar Apa Kata Dunia Tapi Saudara Ketika Hilangan Menikmati Hidup Kebahagiaan Dan Hidup Di Dalam Perkenanan Tuhan Jujur Kalau Kita Mau Hidup Hari Hari Ini Ikut Jalan Tuhan Kalau Saudara Tahu Tiga Jaminan Ini Sudah Menjadi Orang Benar Tuhan Yang Bijaksana Yang Menjanjikan Saudara Pasti Akan Menikmatinya Buka Satu Persatu Yuk Bagaimana Kita Mau Hari Hari Ini Mendapat Kebahagiaan Buka Satu Raja Raja 8 Ayat 23 Sampai 24 Dua Ayat Lagi Kita Selesai Hari Ini Malam Ini Yuk Kita Mau Berdoa Sungguh Sungguh Hidup Yang Selama Ini Tidak Terkonek Akibatnya Terpusing Tujuh Keliling Mulai Malam Ini Kita Mau Hidup Berikan Hidup Kepada Tuhan Yuk Satu Raja Laja 8 Ayat 23 Dan 24 Lalu Berkata Ya Tuhan Ini Salomon Ala Israel Tidak Ada Ala Seperti Engkau Di Langit Di Atas Bumi Di Bawah Engkau Yang Memelihara Perjanjian Dan Kasih Setia Kepada Hamba Hambamu Yang Hidup Dengan Segenap Hatinya Hidup Di Hadapan Mu Luar Biasa Saudara Hari ini Saudara Dan saya Yuk Selidiki Saudara Tulus Tidak Hidup Ini Buat Tuhan Ikuti Jalan Tuhan Sudah Segenap Hati Atau Setengah Hati Atau Separuh Hati Jujur Ada Banyak Orang Kalau Doanya Tidak Dijawab Jalan Hidupnya Makin Sulit Mulai Tidak Hidup Ikut Tuhan Itu Setengah Sepenuh Hati Tapi Setengah Hati Setengah Hatinya Tawar Jengkel Sama Tuhan Mana Buktinya Tuhan Yang Besar Katanya Tuhan Yang Berkatnya Berlimpah Sumber Di atas Segala Sumber Nyatanya Sumber Sumber Semakin Tertutup Mana Tuhan Hari ini Ujiannya Ketika Hidupmu Bertambah Sulit Jalan-jalan Mengikut Tuhan Yang jadi Pertanyaannya Saudara Tetap Memberikan Hati Segenap Hati Atau Setengah Hati Dua Tuhan Lihat Perkataannya Salomo Orang Yang memberikan Hati Dengan Hidup Di hadapan Engkau Yang tetap Berpegang Pada Janjimu Terhadap Hambamu Daud Ayahku Yang telah Menggenapi Dengan Tanganmu Apa Yang Kau Firmankan Dengan Mulutmu Seperti Yang Terjadi Hari Ini Saudara Dan saya Kalau Ingin Mendapatkan Kebahagiaan Yuk Kita Mau Hari ini Terhubung Dengan Sumbernya Tulus Tuhan Itu Melihat Hati Koreksi Kalau Hidupmu Hari ini Tawar Hati Sama Tuhan Yuk Bertobat Mulai Datang Sama Tuhan Ditolong Tidolong Kalau Olang Tulus Gimana Saudara Ya Tetap Ngomong Tuhan Baik Haleluya Aku Tetap Setia Tuhan Mengiring Engkau Engkau Belum Tolong Aku Kehidupanku Tambah Susah Pun Aku Tetap Mau Belajar Setia Itu Orang Yang Memberikan Hidupnya Dengan Segenap Hati Saudara Kalau Orang Sudah Memberi Hidupnya Dengan Segenap Hati Maka Tuhan Tuhan Akan Memelihara Janjinya Itu Tadi Tuhan Engkau Yang Tetap Berpegang Pada Janjimu Yang Kedua Tuhan Akan Memelihara Kasih Setianya Yang Ketiga Tuhan Pasti Akan Memelihara Firmannya Percayalah Hari Ini Saudara Dan Saya Hidup Yang Berbahagia Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Bukan Karena Masalamu Selesai Sebagai Orang Yang Benar Hiduplah Di Dalam Satu Kebahagiaan Kenapa Karena Kita Hidup Itu Dipelihara Oleh Janji Tuhan Kita Hidup Dipelihara Oleh Kasih Setia Tuhan Kita Hidup Dipelihara Oleh Janji Tuhan Makanya Setiap Kali Saya Kodbah Saya Bila Ibu Khususnya Kalau Bangun Tadi Buka Mata Tidak Boleh Mikirin Masalah Tidak Boleh Mikirin Apapun Baik Bapak Bapak Juga Karena Senyatanya Berkat Orang Benar Itu Sudah Disediakan Kalau Firman Tuhan Berkata Berkat Itu Ada Di Atas Kepala Orang Benar Susah Paya Tidak Menambahi Itu Benar Benar Sudah Disediakan Makanya Kalau Buka Mata Yang Boleh Dipikirkan Itu Cuma Tiga Ini Saudara Pikirkan Kasih Setia Tuhan Yang Baru Setiap Pagi Dari Dulu Sampai Sekarang Walaupun Melewati Badai Sekalipun Kasih Setia Tuhan Tidak Pernah Terlambat Untuk Memenuhi Saudara Setiap Hari Itu Sudah Janji Tuhan Yang Kedua Yang Boleh Dipikirkan Apa Janjinya Janji Tuhan Yang Dibirkan Iya Tuhan Itu Kan Berjanji Kalau Aku Itu Hidup Hari Ini Paat Akan Firman Tuhan Ikuti Jalan Tuhan Aku Pasti Dibawa Tuhan Naik Jadi Kepala Bukan Ekor Berhasil Beruntung Janji Tuhan Apalagi Saudara Buat Orang Benar Punya Masa Depan Yang Penuh Damai Sejahtera Penuh Pengharapan Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal Itu Yang Diingat Saudara Firman Janji Tuhan Apalagi Yang Perlu Diingat Saudara Kasih Setia Tiga Ini Aja Jangan Merenungkan Masalah Kalau Merenungkan Masalah Saudara Akan Disconnect Dari Sumbernya Nanti Begitu Satu Hari Bawaannya Kepingin Marah Bawaannya Melo Bawaannya Stres Depresi Setelah itu Tidak Bisa Lagi Terhubung Dengan Sumbernya Saudara Akan Mulai Jauh Dari Tuhan Jam Doa Mulai Kendor Baca Firman Mulai Kendor Hidupnya Harusnya Suka Cita Mulai Stres Hari Ini Yuk Kalau Kita Mau Menikmati Kebahagiaan Hari Hari Ini Percayalah Tuhan Itu Memelihara Saudara Dan Saya Dengan Firman Janji Dan Kasih Setia Tuhan Kita Semua Ini Tidak Perlu Takut Kalau Firman Yang Memelihara Saudara Dan Saya Ya Dan Amin Janji Tuhan Ya Dan Amin Kasih Setia Tuhan Setiap Hari Tidak Pernah Habis Habisnya Itu Yang Perlu Saudara Pikirkan Setiap Hari Yuk Yang Kedua Yuk Bagaimana Saudara Dan Saya Hari Ini Kita Percaya Mau Berikan Hati Yang Pertama Hatimu Harus Tulus Sama Tuhan Yang Kedua Mendapatkan Hidup Buka Yesaya 12 Ayat 2 Dan 3 Yesaya 12 Ayat 2 Dan 3 Sungguh Allah Itu Keselamatanku Ya Lihat Ya Aku Percaya Tidak Gemetar Ada Berapa Banyak Orang Kalau Tidak Terhubung Dengan Sumbernya Tidak Terhubung Dengan Tuhan Pasti Hidupnya Hari Ini Percayanya Up and Down Ya Percaya Tapi Gemetar Aku Percaya Tapi Dalam Hati Tuk 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 Saya Dulu Seperti Itu Ngomong Di Mulut Tuhan Aku Percaya Suamiku Berubah Rumah Tanggaku Dipulikan Tapi Hati Ini Iblis Berang Ini Eh Tadi Pagi Kamu Sudah Dimaki Semalam Lihat Foto Mereka Berdua Ngomongnya Percaya Tapi Jantung Ini Tetap Tidak Bisa Lagi Hidup Tenang Percaya Lihat Firman Tuhan Percaya Dengan Tidak Gementar Sementara Saudara Dan Saya Percaya Gemetar Tidak Dapi Uang Yang Hari Ini Mulai Menurun Toko Sepi Gemetar Ngomongnya Percaya Saudara Tidak Bisa Hidup Seperti Itu Tuhan Itu Tau Segala Isi Hatimu Kalau Saudara Percaya Pastikan Orang Benar Harus Tenang Percaya Semangat Mau Lihat Bukti Buruk Tidak Jadi Masalah Aku Tetap Suka Cita Aku Tetap Memilih Jalannya Tuhan Ditawari Korupsi Ditolak Semuanya Ditawari Dukun Paranormal Ditolak Bahaya Kalau Percaya Tapi Dengan Gemetar Ditawari Dukun Oh Iya Seperti Saya Percaya Tapi Gemetar Lihat Keuangan Ambil Uang Suami Dikit Dikit Dari Dompetnya Diambil Itu Karena Apa Karena Percayanya Dengan Gemetar Saudara Lihat Kata-kata Sebab Tuhan Ala Itu Kekuatan Dan Mas Murku Ia Telah Menjadi Keselamatanku Maka Kamu Akan Menimba Air Dengan Kegirangan Dari Mata Air Keselamatan Hari Ini Tuhan Mau Selain Saudara Tulus Hatimu Hari Ini Rela Jalan Jalannya Tuhan Yang Tidak Enak Rela Uang Diambil Orang Ditipu Rela Suamimu Hari Ini Dicuri Sama Orang Lain Rela Sesaat Yang Kedua Setelah Rela Saudara Dituntun Tuhan Apa Percaya Dengan Sungguh Sungguh Jangan Lagi Percaya Hanya Di Mulut Tapi Senyatanya Hatimu Mulai Merakukan Tuhan Eh Bener Dak Ya Bu Eli Bener Dak Suamiku Bisa Berubah Bener Dak Keuanganku Bisa Diberkati Tuhan Lagi Bener Dak Tuhan Aku Bisa Hidup Di Dalam Kecukupan Dan Berkat Tuhan Saudara Sering Seperti Itu Itu Sebabnya Saudara Tidak Biasa Kenapa Karena Saudara Juga Tidak Terkonek Terus Kalau Orang Yang Terkonek Hidupnya Melekat Sama Sumbernya Dia Akan Percaya Dengan Tidak Gemetar Dan Orang Yang Mendapatkan Hidup Itu Tenang Aja Kitab Yesaya Bilang Apa Tuhan Sumber Kekuatan Dan Masmurku Tuhan Sumber Keselamatanku Tuhan Sumber Kegiranganku Hari Ini Saudara Dan Saya Pasti Hidup Yang Namanya Hidup Seberat Apapun Kalau Terkonek Dengan Sumbernya Ditopang Sumber Kekuatan Nopang Saudara Jadi Kuat Seperti Popai Makan Bayam Saudara Dan Saya Kalau Ditopang Dengan Tuhan Kuat Saudara Orang Bilang Gini Bu Eli Tak Aku Kuat Kamu Ini Dewa Bukan Lagi Manusia Kalau Saya Lihat Banyak Teman Saya Bilang Kamu Ini Aku Lihat Bukan Lagi Manusia Kayak Dewa Buat Hidup Saya Saya Sama Makan Nasi Semuanya Sama Yang Membedakan Karena Semakin Saya Terkonek Dengan Tuhan Semakin Saya Ditopang Dengan Kekuatannya Semakin Saya Menjauh Dari Sumber Kekuatan Semakin Loyo Semakin Loyo Dihantam Dengan Kenyataan Lagi Iblis Datang Dengan Kenyataan Saya Tidak Terkonek Semakin Loyo Tapi Perjalanan Hidup Yang Berliku Liku Yang Sulit Sekalipun Dihantam Dengan Bukti Buruk Dihantam Dengan Semua Yang Buruk Dihantam Dengan Kehilangan Kerugian Tapi Ketika Sumber Kekuatan Itu Hari Ini Engkau Terkonek Dengan Sumbernya Dihantam Berbagai Macam Badai Saudara Akan Tetap Berjalan Bermakin Lama Makin Kuat Terbang Tinggi Seperti Raja Wali Bukan Burung Empret Saudara Burung Itu Raja Wali Dihantam Badai Malah Terbangnya Luar Biasa Ada Berapa Banyak Anak Tuhan Ketika Dihantam Badai Justru Harusnya Kuat Tapi Malah Melempem Saudara Malah Lemes Loyo Letih Lebai Lesu Lemah LLL Semuanya Kita Semua Hari Ini Yuk Pasti Tuhan Itu Sumber Kekuatan Mas Murhu Yang Kedua Sumber Keselamatan Tenang Aja Di Ujung Akhir Perjalanan Hidup Mengikut Kristus Walaupun Sulit Tapi Di Ujung Itu Selalu Bertemu Dengan Jalan Keselamatan Bukan Lagi Jalan Kebinasaan Itu Sebabnya Ikut Tuhan Tidak Usah Hitung Hitungan Dengan Proses Jalan Tidak Usah Mikir Apapun Yang Terjadi Jalan Hidup Selalu Berujung Dengan Keselamatan Maju Maju Kalau Kalau Di Perjalanan Di Perjalanan Ditopang Dengan Kekuatan Dan Di Akhir Sudah Dijamin Keselamatan Pertanyaannya Saudara Takut Apa Yang Ketiga Tuhan Sumber Kegilangan Ini Perlu Sekali Saudara Ya Kalau Kitab Yesaya Berkata Bahwa Aku Akan Menimba Air Dengan Kegilangan Dari Mata Air Keselamatan Karena Terkonek Dengan Sumbernya Orang Berjalan Maju Dengan Bercucuran Air Mata Kalau Tidak Punya Suka Cita Bisa Tidak Berjalan Maju Mundur Saudara Orang Jujur Kalau Tanpa Suka Cita Kegilangan Karena Saudara Terkonek Dengan Sumber Suka Citanya Saudara Bisa Tidak Berjalan Maju Bercucuran Air Mata Omong Kosong Saudara Saudara Justru Akan Berjalannya Mundur Haris Akhir Ketemu Jalan Keselamatan Ada Banyak Orang Kristen Walaupun Hidupnya Sudah Bertahun Tahun Mungkin Jadi Orang Kristen Kalau Hidupnya Tidak Terkonek Tidak Ada Manusia Yang Serba Kuat Firman Tuhan Jelas Berkata Diluar Aku Kamu Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Artinya Malam Ini Hidup Terkonek Saudara Jangan Pernah Sedikitpun Lari Atau Menjau Menarik Diri Dari Hadrat Tuhan Ikut Zoom Seperti Ini Itu Sesuatu Langkah Hidupmu Sedang Membangun Connect Hubungan Dengan Tuhan Jujur Sesibuk Apapun Hari-hari Ini Yuk Sempatkan Ikut Zoom Ikut Ibadah Selama Ya Jujur Victory Ini Satu Minggu Sudah Empat Kali Saudara Jujur Saya Berusaha Untuk Juga Capek Menarik Diri Tadi Sore Saya Sampai Kasih quote Ke Aileen Tanya Jam Berapa Setengah Tujuh Saudara Aileen Tanya Bu Gem kok Belum Kasih quote Sampai Malam Jam Berapa Saya Sudah Lihat Whatsapp Tapi Jujur Saya Sakit Kepala Tadi Sore Karena Tadi Pagi Ada Acara Ponakan Suami Saya Lagi Lamaran Pagi-pagi Saya Sudah Harus Bangun Habis Gitu Pulang Saya Kepala Pusing Tapi Saya Ingat Jemaat Belum Share Renungan Hari Itu Tuhan Saya Belum Buat Renungan Tuhan Saya Cuma Dapat Ayatnya Tapi Belum Penjabarannya Saya Paksakan Buat Renungan Sampai Poin Ketiga Dan Saya Bila Gini Saya Juga Belum Buat Tuhan Banyak Yang Belum Saya Buat Belum Tadi Ada Orang Konseling Saya Masih Angkat Orang Konseling Masih Nasihat Itu Dalam Keadaan Kepala Saya Sudah Tuhan Saya Tidur Tidur Tuhan Puji Tuhan Saya Bisa Tidur Dan Hari Malam Ini Saya Bila Kalau Saya Tidur Malam Nanti Saya Tidur 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 Saya Bangun Saya Lanjutkan Buat Renungan Saya Share Hari Itu Di Renungan Jemaat Tori Dan Saya Siapkan Quote Setengah Tujuh Saya Baru Ngomong Sama Aileen Maaf Karena Kepala Saya Tadi Berat Setali Tapi Saya Tetap Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Buat Tuhan Karena Saya Tahu Hari Hari Ini Waktunya Sudah Semakin Singkat Saudara Harus Punya Waktu Sungguh Sungguh Buat Tuhan Jangan Main Main Dengan Waktu Karena Iblis Juga Tahu Waktunya Sudah Semakin Singkat Semakin Saudara Mengejar Yang Bukan Sumbernya Sumber Kehidupan Perkarasi Asia Saya Melihat Ada Beberapa Banyak Orang Yang Mulai Hari Ini Kalau Diajak Sum Diajak Ibadah Karena Tempat-tempat Rekreasi Tempat-tempat Untuk Ngafe Tempat-tempat Untuk Ngemal Sudah Mulai Bebas Termasuk Anak-anak Sekarang Sudah Bebas Ada Beberapa Kota Yang Seperti Surabay Jakarta Tidak Kaki Peduli Lindung Mulai Meninggalkan Ibadah Ribut Cari Kesenangan Hati-hati Saudara Kalau Hidup Tidak Benar-benar Terkonek Ini Masa-masa Yang Paling Sukar Saudara Punya Kekuatan Dari Mana Hari Ini Pastikan Yuk Kalau Sedapat Mungkin Kita Mau Memberi Yang Terbaik Dua Tuhan Kita Mampu Kita Berikan Victory Empat Kali Itu Tidak Pernah Absen Saudara Kita Sudah Beri Semaksimal Mungkin Kita Percaya Yuk Kita Ajak Jiwa-jiwa Hari Ini Yuk Yang Ketiga Jadi Hari Ini Kita Percaya Kalau Hidup Sudah Mendapatkan Hari Ini Yaitu Hidup Saudara Tetap Tenang Ketawa Badaimu Tambah Besar Kekuatan Makin Besar Saya Nggak Tapi Masalah Dalam Hidup Saya Ketika Apinya Diperbesar Kekuatan Tuhan Dalam Hidup Saya Luar Biasa Kalau Nggak Nggak Jadi Orang Hari Kalau Nggak Nggak Jadi Orang Yang Bisa Sampai Orang Bila Gini Kalau Ada Pasien ICU Kasih Bu Eli Pasien ICU Yang Bisa Nangani Itu Bu Eli Kenapa Karena Saya Sudah Jadi Pasien ICU Saudara Dan Saya Bisa Menyembuhkan Orang Yang Benar Pasien ICU Karena Saya Sudah Sudah Jadi Pasien ICU Dan Saya Sudah Bisa Move on Amin Saya Nggak Jadi Pasien ICU Lagi Sekarang Hidup Saya Ada Masalah Tapi Saya Bukan Pasien ICU Karena Saya Sudah Sehat Rohani Saya Jadi Dokter Sekarang Kalau Dulu Jadi Pasien Penyakitnya Parah Berat Kenapa Nggak Terkonek Waktu Saya Terkonek Saya Bukan Jadi Pasien Dokter Pasien ICU Sekarang Amin Saudara Saudara Mau Hidup Hari Ini Jangan Jadi Pasien Ya Jadilah Hari Ini Sebagai Orang Yang Dipakai Tuhan Untuk Mewartakan Kebenaran Melalui Proses Hidupmu Orang Akan Melihat Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Engkau Bisa Support Orang Ayo Semangat Ikut Tuhan Semangat Ikut Ibadah Walaupun Engkau Nggak Bisa Kotbah Ajak Amin Yang Terakhir Fran Siap Mendapatkan Perkenanan Tuhan Mas Murt 33 Ayat 18 Ayat Sampai 20 Mas Smurt 33 Ayat 18 Sampai 20 Ya Saya Semangat Loh Saudara Tadi Kepala Saya Benar-benar Saya Takut Tadi Malam Ini Tidak Bisa Kotbah Ternyata Tuhan 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 Luar Biasa Hari Ini Dikasih Kekuatan Sesungguhnya Mata Tuhan Tertuju Kepada Mereka Yang Ata Saudara Takut Akan Dia Tuhan Tuhan Meremehkan Tidak Lagi Menghormati Tuhan Tidak Lagi Takut Tuhan Jadi Empat Hal Kalau Hidup Yang Punya Hubungan Erat Dengan Tuhan Nanti Dibuka Terakhir Ini Bagaimana Mendapat Perkenanan Tuhan Luar Biasa Tuhan Melepaskan Orang Benar Dari Maut Wow Jadi Jalan Hidup Orang Benar Itu Kemalangannya Banyak Tapi Tuhan Pasti Melepaskannya Khususnya Saudara Dan Saya Hari Ini Target Tuhan Bukan Lepas Dari Hutang Dulu Bukan Lepas Dari Pelakor Dulu Bukan Lepas Dari Sakit Penyakit Yang Paling Penting Hidup Harus Lepas Dari Maut Karena Masalah Itu Tidak Bisa Menghalangi Puasa Tuhan Untuk Menyelamatkan Hidup Tapi Kalau Hidup Kompromi Dengan Dosa Maut Sedang Menjerat Hidup Makanya Proses Itu Dilanjutkan Sama Tuhan Supaya Target Tuhan Ada Banyak Anak Tuhan Orang Benar Hari Ini Bisa Lulus Dari Maut Bukan Hanya Sekedar Dari Masalah Tapi Tidak Lulus Dari Maut Sama Saja Target Tuhan Tidak Berhasil Makanya Hari Ini Yuk Kalau Saudara Dan Saya Hidup Mendapatkan Perkenanan Tuhan Takut Akan Tuhan Tetap Berharap Saat Tidak Ada Dasar Berharap Maka Saudara Akan Mendapatkan Melepaskan Orang Benar Dari Maut Yang Kedua Tuhan Memelihara Hidup Orang Benar Di Masa Kelaparan Ini Luar Biasa Ada Banyak Orang Orang Benar Yang Hidup Dalam Kekurangan Tapi Ketika Tuhan Bilang Gini Tidak Usah Takut Aku Memelihara Orang Benar Di Masa Kelaparan Itu Tadi Firman Tuhan Tuhan Yang Bijaksana Pasti Menggenapi Firmannya Hari Ini Hidup Di Masa Kelaparan Di Masa Pandemi Ini Tidak Perlu Takut Kejar Hidup Takut Akan Tuhan Tetap Berharap Percayalah Tuhan Sang Memelihara Saudara Dan Saya Di Masa Kelaparan Yang Ketiga Tuhan Dan Penolong Dan Perisai Orang Benar Tiga Hal Ini Sudah Selesai Maka Bagian Saudara Dan Saya Yaitu Yang Pertama Tulus Yang Kedua Percaya Sungguh Sungguh Hari Ini Tulus Ikut Jalannya Tuhan Ditunda Enak Tapi Karena Saudara Mau Hidup Terkonek Dengan Tuhan Punya Hubungan Dengan Tuhan Saudara Hari Ini Tulus Percaya Sungguh Sungguh Takut Akan Tuhan Dan Tetap Berharap Karena Ketika Empat Hal Ini Saudara Lakukan Maka Saudara Sedang Memilih Jalan Jalannya Tuhan Ketika Jalan Tuhan Dilakukan Maka Saudara Akan Mendapat Kebahagiaan Mendapat Hidup Dan Yang Terakhir Adalah Mendapat Perkenanan Tuhan Yuk Baca Kut Sama-sama Jadi Diulang Lagi Saudara Kalau Hidup Hari Ini Bahagia Yang Boleh Direnungkan Apa Saudara Yang Boleh Direnungkan Apa Setiap Hari Ingat Janji Tuhan Kasih Setia Tuhan Firman Tuhan Kalau Mendapatkan Hidup Bu Eli Tadi Bila Gini Tidak Usah Takut Karena Hidup Ini Ditopang Dengan Kekuatan Hidup Ini Ditopang Dengan Apalagi Saudara Berjalan Dengan Kekuatan Dan Keselamatan Sudah Dijamin Hidup Ini Ditopang Dengan Sukacita Tuhan Sumber Sukacita Yang Ketiga Perkenanan Karena Tuhan Akan Melepaskan Orang Benar Dari Maut Memelihara Orang Benar Di Masa Kelaparan Dan Tuhan Menolong Perisai Orang Benar Yuk Baca Kutnya Sama Sama Hiduplah Terhubung Dengan Tuhan Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Hidup Dan Perkenanan Tuhan Tuhan Yesus Memberkat Musik Boleh mengalun Pelan Malam Ini Firman Tuhan Buat Saudara Dan Saya Hidup Yang Terhubung Dengan Tuhan Adalah Hidup Yang Hanya Boleh Merenungkan Firman Yang Hanya Boleh Merenungkan Janji Janjiku Dan Hanya Boleh Merenungkan Kasih Setiaku Di Luar Itu Bukan Bagian Mulat Karena Senyatanya Setiap Masalah Beban Hidup Aku Ambil Alih Semua Aku Yang Sudah Punya Jalan Keluarnya Percayalah Tuhan Berkata Kalau Hidupku Terhubung Dengan Sumber Yaitu Aku Sumber Kehidupan Itu Sumber Berkat Sumber Kesehatan Sumber Masa Depan Tuhan Engkau 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 Takut Menghadapi Setiap Tantangan Yang Ada Di Akhir Jaman Tuhan Berkata Ketika Engkau Hidup Di Luar Aku Dan Menjauh Dari Hadirat Iblis Akan Dengan Mudanya Untuk Berjalan Berkeliling Setiap Hari Dan Ketika Engkau Semakin Jauh Iblis Akan Dengan Mudah Menelan Hidup Itu Sebabnya Tuhan Berkata Apapun Yang Terjadi Kau Engkau Engkau Takut Dengan Apa Yang Dikatakan Orang Walaupun Memang Kenyataannya Seperti Itu Hidup Hanya Ditentukan Oleh Apa Kataku Tuhan Berkata Dan Biarlah Malam Ini Tuhan Kami Mau Mengangkat Tangan Ketika Kami Berkata Aku Mengasih Hidup Tuhan Kami Mau Ambil Satu Keputusan Tuhan Ketika Tuhan Malam Ini Mengingatkan Buat Setiap Masing-masing Pribadi Ada Hal-hal Yang Salah Yang Kau Lakukan Dan Kau Merasa Itu Benar Karena Kau Merasa Bahwa Tuhan Kalau Ini Aku Lakukan Aku Akan Konyol Tuhan Aku Akan Makin Menderita Tapi Selangkah Yang Kau Ambil Itu Sangat Tuhan Tidak Berkenan Biarlah Malam Ini Kau Mengangkat Tangan Kau Membuka Hatimu Buat Tuhan Untuk Untuk Membongkar Dan Membuang Semua Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Tuhan Berkata Ketika Engkau Tetap Memilih Jalanku Engkau Tetap Terhubung Dengan Aku Hidupmu Akan Semakin Lama Makin Kuat Apa Yang Tidak Bisa Aku Lakukan Buat Setiap Masalah Itu Terlalu Mudah Buat Aku Lakukan Tapi Yang Tuhan Mau Malam Ini Belajarlah Untuk Hidup Terus Terkonek Dengan Aku Belajar Dalam Keadaan Apapun Tetap Pilih Jalanku Jangan Keluar Dari Jalanku Jangan Kau Lari Dari Kenyataan Hidup Yang Makin Terlihat Pait Percayalah Sesuatu Yang Pahit Tuhan Berkata Ini Adalah Pil Pahit Yang Akan Membuat Rohanimu Sehat Hidup Akan Semakin Intim Bergaul Intim Sama Tuhan Karena Aku Lagi Bangun Kekuatan Anak 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 Supaya Tidak Dengan Mudanya Iblis Bisa Menelan Setiap Kehidupan Anak Anak Tuhan Berkata Aku Sangat Mengasihi Engkau Aku Tidak Kepingin Ada Seorang Pun Yang Bisa Merebut Hidupmu Dari Aku Tidak Mau Keuangan Bisa Merebut Engkau Dari Tanganku Aku Tidak Mau Lagi Masalah Suamimu Bisa Merebut Engkau Dari Tanganku Yang Aku Mau Malam Ini Hiduplah Benar-benar Hiduplah Tulus Ikut Jalanku Percaya Sungguh Sungguh Takut Akan Aku Tetap Berharap Sekalipun Sampai Hari Ini Engkau Tidak Melihat Mengharapan Terima Kasih Tuhan Kami Percaya Tuhan Kekuatan Mua Akan Mengalir Buat Setiap Kamu Biarlah Ketika Lagu Pujian Ini Berkata Aku Mau Mengasihi Engkau Itu Keluar Dari Hati Kami Yang Tulus Kami Tidak Mau Lagi Gemetar Menghadapi Apapun Kami Siap Mengikuti Jalan Tuhan Berkati Anak Anak Mu Yang Sakit Malam Ini Tuhan Biarlah Kesehatan Itu Kau Berikan Bapak Biarlah Saat Ini Menghadapi Masalah Keuangan Mau Jual Aset Tuhan Yang Buka Jalan Tuhan Mencurahkan Berkat Biar Yang Mengalami Masalah Rumah Tangga Tuhan Juga Pulihkan Tuhan Yang Saat Ini Memberikan Anggur Yang Mengembalikan Semua Ceripaya Mereka Tidak Pernah Sia Sia Dan Biarlah Tuhan Setiap Anak Anak Mu Yang Bergabung Di Dalam Sum Victory Kami Ngalami Lompatan Rohani Yang Luar Biasa Terima Kasih Tuhan Buat Malam Ini Buat Vitamin Yang Menguatkan Kami Kami Akan Berjalan Dengan Sukacit Kami Takut Kami Percaya Kuasa Tuhan Akan Dinyatakan Kalau Sebentar Kami Mau Berpisah Satu Dengan Yang Lain Angkat Kedua Tangan Saudara Terimalah Berkat Abraham Ishak Yaakob Dan Bapak Putra Dan Roh Kudus Menyertai Saudara Dan Saya Mulai Sampai Maranata Tuhan Yesus Satang Kedua Kali Yang Dibercati Dan Berjaya Berdata Amin Tuhan Yesus Memerati Sampai